Hai hahaha ya itu buka pastikan tidak ada ular kobra di dalamnya ya kemudian ini pakaian kotornya kita masukkan satu persatu sebetulnya bisa satu perdua tapi susah bisa digunting-gunting dulu kan nggak mungkin Hai Oke selamat pagi guys hari ini saya ditinggal kaum perempuan di rumah saya memaikan tanggal 22 Desember sehingga otomatis semua pekerjaan rumah tangga harus saya kerjakan sendirian Oke guys hari ini saya mau mencuci ini tutorial untuk mencuci sehingga kalau guys ditinggal sendirian karena semangatnya tidak perlu ragu-ragu pertama lihat mesin cucinya buka dulu yang buka dan sampai enggak dibuka guys ini gimana caranya guys banyak oh nah ini ada titiknya tetap udah buka buka dulu jangan sampai enggak dibuka Oke siapkan dulu nah ini pakaiannya eh mana dia oke guys yang perlu dipastikan lagi resepnya sudah ditanyakan ini ya lampu yang harus pakai ini listriknya colokin dulu listriknya karena air dalam kondisi terbuka terus kita buka ya terbuka pastikan tidak ada ular kobra di dalamnya ya kemudian ini pakaian kotornya kita masukkan satu persatu sebetulnya bisa satu perdua tapi susah masukkan aja kapasitas ini harusnya 8 kg mesin cuci ini ya dengan masukkan 50 kg nggak akan kuat nggak akan muat ya ini ini nanti dimasukkan semua ke dalam mesin cuci dalam mesin cuci kemudian kerana dinyalakan kemudian gunakan sabun deterjen sair ini jangan lihat mereknya ya Bro ya guys ya ini bisa saja mereknya ini isinya berbeda karena kita bisa beli review doang jadi isinya boleh merek seperti ini tapi isinya bisa beda-beda oke guys nah ini guys setting dulu setting yang paling gampang aja itu waterlavernya di set ke yang Hai kemudian prosesnya banyak semua dari wash range pin kemudian pencet ini start and pause nanti sesudah ini airnya akan mengalir full airnya akan mengalir sebentar ya akan mengalir nah ini dia air akan mengalir kemudian kalau airnya mengalir ini campurkan deterjennya disini nah ini tonal deterjen cukup satu ini aja cukup satu tutup botol apa botol tadi tempat rincu cairnya masukkan ke sini dituang nanti dia akan menyampur sendiri ini juga bisa buat cuci tangan selain cuci baju nanti pada saatnya dia akan berproses berputar kalau sudah cukup berat dia akan memutar dengan dirinya dan mencuci sudah ini guys tinggal tutup tutup aja udah ditunggu nanti kalau dia berhenti proses ring proses pin selesai akan muncul alarm buzzer buzzer memberitahu kalau proses pencucian sudah selesai ya guys Samsung udah lama mesin cucinya ini udah lama banget tapi daripada mencuci dengan tangan kan lebih banyak mencuci dengan mesin mesin cuci nah capek Oke guys demikian tutorial mencuci nanti pada saat menyemur akan kita berikan lagi tutorialnya Bagaimana cara menyemur yang benar dan efektif Oke selamat lagi Oke guys ini tadi sudah mati mesinnya mesin cuci nya sekarang yang kita perlukan adalah proses menyemur nah ini guys ini pakaian kotornya sudah berhenti berputar mesinnya pakaian kotor sudah dicuci sehingga kembali bersih mari kita akan memulai proses penjemuran ini salah satu proses yang terpenting kalau dicuci tapi tidak kering ya nanti jadi bau dan enggak mungkin pakai baju basah kan Oke guys ini prosesnya eh kita siapkan lu embernya ember ini untuk ember untuk ember kering ya jangan berbasah untuk tempat cucian yang sudah dicuci ini saya ingin kita masukkan pada bagusnya pada saat meletakkan itu sudah diatur yang besar-besar di bawah di bawah karena nanti akan pengaruh di posis penjemuran ya ya yang besar-besar saya bisa taruh di di luar di luar Oke guys ini semua kita masukkan di sini ya nanti kita akan setelah ini selesai kita kita akan menuju ke penjemuran Oke Oke guys ini jemuran akan kita jemur tempat jemurannya seperti ini dari aluminium ada beberapa sampiran disitu jangan dilihat jaminya ya ini mobil ajaib nah ini ya ini ada cara caranya kayak bisa sembarang naro kita kalau sembarang naro itu susah sendiri metodenya ini pola ini pola plus dur cara menempatkan ya itu saya peroleh setelah berguru berbulan-bulan mempelajarinya ya jadi polanya itu penempatannya adalah harus dari dalam dari dalam keluar dari dari bawah ke atas ya terus tadi waktu kita naro pakaian itu sudah diatur yang besar-besar duluan yang kecil di dalam di bawah yang kecil-kecil belakangan dimasukin kenapa yang kecil-kecil yang kecil-kecil itu biasanya daleman-daleman daleman-daleman itu biasanya mama enggak mau daleman-dalemannya apa ter-expose dengan 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 vulgar ya dengan dengan bebasnya enak jadi biasanya daleman-daleman kita taruh di sisi bagian dalam yang bagian dalam dulu ditaruh di sini baru setelah penuh baru kita naik ke atas tadi makanya prosesnya adalah dari dalam keluar dari bawah ke atas kalau anda terbalik dari atas ke bawah kalau ini atasnya sudah ada di sini yang bawah kita mau naro yang bawah susah contoh nggak percaya ini misalnya ini ya ini saya coba ya dari luar ke dalam nih luar sisi luar setelah dulu sini nanti nanti pada saat kita mau naro yang di dalam susah kita kealangan ini hahaha gitu di harusnya bagaimana harusnya dari dalam sisi dalam dan dari bawah baru ke atas sebaliknya kalau dari atas duluan sama nanti kita mau naro bawahnya susah bawahnya ketimpah ini gitu ya oke itu metodenya Oke nanti saya saya coba taruh letakkan sesuai dengan apuran oke guys ini proses menyemur sudah selesai ya nah ini agak gelap sorry nah seperti yang tadi saya bilang dan daleman itu ada di sisi dalam nih di dalam jadi daleman-daleman itu tidak terekus langsung keluar jika orang lewat itu nggak ngeliatin daleman ya Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi untuk pakaian-pakaian yang tebal ini seperti celana jeep handuk letakkan di paling atas dan paling luar sehingga dia memperoleh panas yang dan angin yang paling banyak sehingga mudah kering ya hanya dalamannya tersembunyi ya kalau kerudung-kerudung ataupun nah ini kerudung seperti ini dia tidak di luar pun tidak apa-apa ya karena dia tipis bahannya sehingga lebih cepat kering Oke guys ini cara menjemur jadi menjemur tuh tidak sembarangan ada tekniknya ada protaknya Oke guys dan demikian hasil tutorial untuk menjemur selamat siang guys semoga sukses selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati